Kabar selanjutnya pemirsa anomali cuaca ekstrim dengan intensitas curhojang tinggi mengakibatkan ribuan hektare lahan pertanian di dua kecamatan di Kabupaten Jeber terendam banjir. Bahkan, sebagian petani tembakau terpaksa melakukan panen lebih awal guna menekan kerugian lebih besar. Ribuan hektare lahan pertanian tanaman tembakau di kecamatan Wuluhan dan kecamatan Ambulu Jeber rusak akibat terendam banjir dampak dari anomali cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Genangan air di lahan pertanian yang tak kunjung surut memaksa sebagian petani melakukan panen lebih awal tanaman tembakaunya guna menekan kerugian lebih besar sebab tanaman tembakau yang terendam air mulai terlihat layu. Meski sebagian tanaman tembakau bisa terselamatkan dengan cara dipanen lebih awal, namun petani memastikan kualitas tembakau menurun karena tingginya kadar air, sehingga harga tembakau di tingkat pasar akan anculok. Di samping itu ada juga petani yang sengaja membiarkan lahan tembakaunya terbengkalai terendam air selama berhari-hari karena telah menganggap lahan tembakaunya mengalami gagal panen karena banjir yang tak kunjung surut. Mas, iya nggak bagus, ini kan sudah gimana ya, ya alum ya, bahasanya itu kalau orang Jawa itu alum ya, ya jadi mobilnya itu nggak bagus, tapi kalau nggak diambil itu gimana lagi ya, memang nggak dapet mas, nah dikit-dikit kalau diambil ini kan dapet, untuk beli-beli, mes, atau dua, ini bukan ada dapetnya. Sementara itu berdasarkan data perempuan tani HKTI Jember, luasan lahan pertanian terdampak banjir di kecamatan Wuluhan dan Ambulu mencapai kurang lebih 3.000 hektare dengan rincian 2.000 hektare lahan tembakau, 500 hektare lahan tanaman jagung, dan 500 hektare lahan tanaman hortikultura seperti cabai dan kubis. Sedangkan jika dikalkulasi, seluruhnya kerugian petani yang lahan terdampak banjir mencapai miliaran rupiah. Dari pantauan kami ya Pak, setelah kita terjun ke lapangan, itu untuk tanaman tembakau sendiri dari dua kecapatan yang terparah itu kurang lebih ada 2.000 hektare. Terus untuk tanaman hortik sendiri kurang lebih 500 hektare, untuk tanaman jagung hampir sama, kurang lebih 500 hektare juga. Terus kerusakannya berubah apa? Dampaknya kerusakannya banyak yang mati, gagal panen Pak. Terus langkah? Langkah utama petani itu membutuhkan modal awal lagi untuk tanam ulang. Jadi padahal dari awal pembiayaan itu petani sudah menggunakan uang-uang dari perbankan. Minimal lah lembaga pembiayaan perbankan semuanya yang membiayai di bidang pertanian itu mengasih toleransi atau minimal di respektur ulang untuk penjadwalan hutangnya lagi Pak. Karena otomatis kalau sekarang mau bayar, apa yang mau untuk membayar? Kan jelas tidak mungkin. Karena panenannya saja sudah tidak ada, jaminannya kan juga panenan Pak. Para petani berharap pemerintah turun tangan untuk memberikan bantuan kepada para petani yanglah hanya terdampak banjir. Utamanya dalam hal bantuan permodalan agar bisa kembali bercocok tanam. Dari Wuluhan, Tim Liputan, mengabarkan untuk KJTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!